Pemirsa, Festival Budaya Belambangan yang digelar di wahana wisata Celuring Waterpark mulai dibuka pada selasa sore yang ditandai dengan sejumlah basar UMKM. Selain itu, penhiratan lomba kesenian jaranan hingga pagelaran wayang kulit nantinya juga akan disungguhkan dalam rangkaian festival tersebut. Sejumlah basar UMKM di wilayah Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi tampak mulai mempersiapkan diri, menata dagangan yang berjajar rapi di halaman wahana wisata Celuring Waterpark pada selasa sore. Para pelaku UMKM ini merupakan produk lokal masyarakat setempat yang sengaja diwadahi untuk menyemarakkan Festival Budaya Belambangan. Beragam aneka UMKM dengan sebanyak 40 stand mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian batik tak luput ditampilkan. Bahkan, selain pemberian sosialisasi, para pelaku UMKM ini nantinya juga akan dibantu dalam pembuatan NIB yang sesuai klasifikasi dari masing-masing usaha. Kohar, selaku pengelola wahana wisata Celuring Waterpark, menyampaikan, dalam festival ini nantinya juga akan ada pagelaran lomba jaranan Butoh, peserta terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Banyuwangi. Tak hanya itu, pagelaran wayang kulit yang didalangi trio Dalang Muda Banyuwangi dengan lakon Petruk Tetiratu juga akan tampil di festival tersebut. Persiapan untuk base-base dari patik-patik kita ini, untuk WM Waterpark, menyiapkan sekebelah-kebelahannya, terutama untuk MIM-nya, kita utamakan kebelahannya, soalnya itu akan menunggang perekonomian yang ada di Banyuwangi. Untuk para pelaku WMKM, kenapa saya putar sama WM, itu ada pembinaan dari Banyuwangi dan pembuatan ING untuk pelaku usaha. Jadi, biar-biar WMKM tetap terjaga dan berkelanjutan. Dari Culuring Waterpark, semoga festival-festival yang ada di Banyuwangi itu akan berkulir, berkelanjutan, dan berkelanjutan untuk semua WMKM, terutama untuk wisata-wisata yang ada di Banyuwangi. Sementara itu, Tia Karisma selaku-pelaku WMKM yang ada dalam acara tersebut mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Culuring Waterpark yang telah memberikan wadah untuk para pelaku UMKM. Sebenarnya, terima kasih dulu kepada Culuring Waterpark untuk memberikan peluang kepada Adita sebagai store taser-tas baki untuk dibuatkan peluang untuk biar bisa promosi lah. Sekalian promosi, sekalian dikijuannya. Nah, semoga juga tempat ini semakin masuk dan kabur kita akan sehat-sehat juga semakin memiliki. Nama lengkapnya, Tia Karisma sebagai admin di Banyuwangi. Dan perlu diketahui, puncak acara festival budaya belambangan di wisata Culuring Waterpark ini pada Rabu 7 Juni 2023 besok, mulai dari siang hingga malam hari. Diharapkan dengan adanya festival seperti ini mampu mendongkrak perekonomian para pelaku UMKM serta dapat membawa kemajuan bidang pariwisata. Jun Iskandar, JTV Banyuwangi